Presiden Amerika Serikat Joe Biden membela Israel dalam insiden ledakan di sebuah rumah sakit di Jalur Gaza pada selasa 17 Oktober 2023. Hal tersebut disampaikan Biden ketika menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv Israel pada Rabu 18 Oktober. Biden mengatakan bahwa serangan di rumah sakit Arab Al-Ahli tersebut dilakukan oleh tim lain, bukan Israel. Namun Biden juga mengatakan tidak yakin apa yang menjadi penyebab ledakan di rumah sakit tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah ledakan terjadi di rumah sakit Arab Al-Ahli pada selasa malam waktu setempat. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 500 orang tewas dalam ledakan tersebut, jumlah kematian tertinggi dalam satu insiden selama perang antara Israel dan Hamas saat ini. Kementerian tersebut juga mengatakan ratusan korban lainnya masih berada di bawah reruntuhan. Sementara Hamas menyebut ledakan tersebut mayoritas menewaskan pengungsi yang berlindung di rumah sakit. Menteri Kesehatan Otoritas Palestina, May Al-Kailah, menuding Israel yang melakukan penyerangan sekaligus pembantaian di rumah sakit tersebut. Akan tetapi, Israel membantah tuduhan tersebut. Mereka mengatakan ledakan itu disebabkan serangan roket yang ditembakkan oleh kelompok jihad Islam Palestina. Tuduhan Israel tersebut kemudian juga dibantah pihak jihad Islam Palestina. Mereka meyakini serangan tersebut dilakukan oleh Israel. Serangan udara Israel ke Rumah Sakit Al-Ahli Arab atau Rumah Sakit Baptis di kota Gaza selasa 17 Oktober menewaskan sekitar 500 orang dan menyita perhatian internasional. Rumah Sakit Al-Ahli Arab adalah rumah sakit yang dikelola oleh Gereja Episkopal Jerusalem sejak 1980. Gereja Episkopal Jerusalem adalah bagian dari Komuni Anglikan, denominasi Kristen terbesar ketiga di dunia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.